Carlo Akutis akhirnya diangkat jadi Beato pada tanggal 10 Oktober yang lalu Hal yang pertama yang aku renungkan dari pengangkatannya itu adalah Jadi manusia biasa seperti Carlo ini ternyata bisa juga jadi Beato Dan siapa tahu kelak dia diangkat menjadi Santo Pengangkatan Beato Carlo ini itu membawa pengaruh yang sangat positif Dari kalangan Katolik terutama yang milenial Bahkan ada beberapa dari mereka yang aku lihat itu Waduh aku mau dong jadi Beato atau jadi Beata gitu ya Itu bagus sekali tapi jangan terburu-buru lah Karena untuk jadi Beato, Beata, Santo dan Santa itu Seseorang harus menuntasi tugasnya hidup di dunia ini terlebih dulu Tapi memang kalau kita memang ingin menjadi seorang Beato dan Beata Dan ini sebenarnya bukan cuma ingin ya, kita semua diundang untuk hidup kudus Itu ya harus dimulai sejak kita hidup Sejak sekarang tidak boleh ditunda-tunda lagi Tidak boleh nanti ketika mau mati, udah sakit berat baru Wah aku mau hidup kudus Nah mumpung Carlo itu masih jadi bahan pembicaraan yang hangat Kita lihat yuk gimana sih dulu dia itu menjalani hidupnya Carlo itu bukan manusia yang luar biasa Ia seperti hanya anak-anak yang lain Dia juga punya hidup, dia punya teman, dia punya hobi Dan dia tinggal di sebuah keluarga Jadi dia tuh nggak yang mengurung diri di kamar untuk berdoa terus-menerus Atau tinggal di gereja, nggak kemana-mana, nggak sekolah Nggak, tetapi dari kebiasaannya itulah Ia memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan Dan Carlo itu punya hobi Hobinya bisa membuat website Dan oleh karena itu dia kemudian membuat website tentang ekaristi Website itu bisa diakses di seluruh dunia Dan menjadi bahan bacaan untuk begitu banyak orang Kita juga bisa kok melakuin seperti itu Bahkan pada waktu Carlo dulu hidup Social media tuh belum se-powerful sekarang gitu Nah sekarang ini kalau kita mau mewartakan kasih Tuhan Mau menampilkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Kita nggak perlu bikin website Kita nggak perlu bisa bahasa pemrograman Kita bisa melakukannya melalui account social media kita Masing-masing Gampang loh, lebih gampang daripada yang dulu Carlo lakukan gitu loh Jadi yuk teman-teman, bro and sis Ini saat yang tepat buat kita Untuk tersemangati Untuk hidup lebih kudus Hidup lebih memuliakan Tuhan Dan mengasih sesama Gue nek menurutku Nek menurutmu vieh Terima kasih telah menonton!